Kembali di kabar siang mirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 menghadiri deklarasi dukungan yang diberikan oleh relawan Bepro atau relawan Prabowo Gibran. Dwan Kamil tampak hadir dalam acara pernyataan dukungan yang berlangsung di rumah ramah Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Dwan Kamil mengapresiasi kontribusi relawan ini terutama dalam menghadirkan inovasi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dwan Kamil optimistis dapat menang 60% di Pilkada Jakarta. Sementara itu mirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana menesmikan rumah pemenangan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kunwardana calon lagi gubernur nomor urut 2 yang hadir turut mendengarkan aspirasi dari warga terutama para pengumuli Ojek Online. Kun berjanji akan membuat aplikasi yang mengintegrasikan para aplikasi Ojek untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan para pekerja di Jakarta. Selanjutnya calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti senam pagi yang bertajuk Jakarta Menyalang bersama warga Kelapa Gading pada minggu pagi. Setibanya di lokasi, Pram langsung disambut oleh warga yang didominasi oleh Makma. Pram mengawali kegiatan dengan memaparkan sejumlah program bersama Bangdol jika terpilih nanti. Salah satunya menggratiskan LRT dan MRT untuk ASN. Pram dianggap sosok yang berpengalaman dalam mengetahui permasalahan Jakarta saat ini. Jakarta Menyalang Jakarta Menyalang Jakarta Menyalang Terima kasih.